ok bro, balik lagi bersama saya bang ojan malam ini bang ojan ingin share video yang kurang bermanfaat intinya tidak membuat android kalian buat lo ini mengenai module magisk yang selalu bang ojan pakai di setiap video ada beberapa user yang bertanya bang kenapa selalu menggunakan kedua module magisk tersebut di setiap upload video baru mungkin kalian penasaran modu magisk apa yang selalu saya pakai saya selalu menggunakan modu magisk riru core dan riru expose intinya modu magisk ini bukan modu magisk untuk mempermudah jodoh sebelum lanjut ke videonya bang ojan bukan maksa untuk menyuruh subscribe kalau misalkan masalah subscribe biarkanlah jempol pengguna itu yang mengaturnya bang ojan cukup duduk manis sambil memandang penuh harapan dan walaupun ujung-ujungnya harus bersedih lagi kita ucapkan turut berluka cita untuk wilayah majene dan mamuju yang beberapa hari yang lalu terkena gempa dan kita doakan buat saudara-saudara kita yang ada disana semoga diberikan keselamatan diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari bahaya amin oke coy kita balik lagi ke topik untuk di video selanjutnya bang ojan mau membahas tentang modu magisk optimasi memori gti pasti masih banyak yang belum menggunakan modu magisk ini karena modu magisk ini termasuk modu magisk yang tidak familiar jadi jarang banget yang menggunakan modu magisk ini tapi modu magisk ini sangat penting banget apalagi buat kalian yang memori nya kecil oke sekarang kita bahas apa sih modu magisk expose itu dan gunanya untuk apa jadi modu magisk, rerook core dan rerook expose itu adalah sebuah aplikasi expose tidak berbeda jauh dengan aplikasi magisk manager jadi expose dan magisk manager itu adalah sebuah adek kakak hanya beda bapak saja jika aplikasi magisk manager bisa memasang modu magisk aplikasi expose juga bisa memasang modul expose jadi kedua aplikasi ini mempunyai modul masing-masing kalau misalkan magisk itu modulnya adalah sebuah script sedangkan expose modulnya adalah sebuah aplikasi jadi intinya fungsi dari expose framework sebagai kerangka dari modul atau aplikasi yang digunakan untuk memodifikasi sistem android itu sendiri sedangkan modul berfungsi sebagai tools atau alat dalam memodifikasi sistem dengan adanya modul kalian dapat memodifikasi berbagai macam file system contoh sistem yang bisa kalian modifikasi adalah icon status bar navigasi bar, lock screen, tombol hardware, kontrol navigasi, font, game dan masih banyak lagi buat kalian yang ingin memasang modul magisk expose saya sudah membuatkan videonya cara mudah install expose installer android 9 pie karena di android 10 masih ada saja yang gagal jadi saya belum membuatkan videonya karena memasang modul magisk expose ini berisiko android kalian akan meremelek jadi saya harap berhati-hati kalau misalkan bisa di backup dulu soalnya kalau misalkan sampai gagal android kalian akan berhasil sekarang kita buka penampakan asli dari aplikasi expose kenapa saya selalu menggunakan modul magisk expose soalnya ada dua aplikasi yang wajib saya pasang di room yang saya pakai ini dan membutuhkan akses expose installer kalau misalkan tanpa expose, kedua aplikasi itu tidak akan berjalan sebenarnya aplikasi expose ini lebih cocok digunakan untuk pengguna ojol atau ojek online soalnya modul yang ada di dalam aplikasi expose itu lebih mengarah ke jaringan, GPS dan akurasi lokasi tapi disini sama saya cuma digunakan untuk granny fee dan signal 4g soalnya signal 4g ada di custom room yang saya pakai ini termasuk custom room yang lemah jadi saya menggunakan aplikasi lt mobile signal fix untuk memperbaiki jaringan 4g saya yang lemah kalian juga bisa memodifikasi sistem android kalian dengan memasang modul sesuai yang kalian butuhkan untuk mendapatkan modul expose kalian bisa menekan fitur download yang ada di aplikasi modul atau kalian bisa mencari nya langsung di google jadi aplikasi atau modul magisk expose ini tidak ada hubungannya sama performance modul yang tersedia di aplikasi expose ini yang berhubungan dengan jaringan terus tentang tampilan, icon dan status bar jadi tentang modifikasi tampilan saja tapi tidak hanya itu saja kalian juga bisa merubah id yang ada di android kalian bisa merubah email secara ilegal bisa merubah gelombang radio yang ada di android kalian intinya aplikasi expose ini tidak bisa merubah jodoh nah kalau misalkan kalian sudah memasang modul nanti akan muncul seperti ini jadi setiap kalian memasang modul dan kalian aktifkan pas expose meminta android kalian harus di restart dulu baru aplikasi nya akan berjalan tapi aplikasi expose hanya meminta 1x restart saja selanjutnya modul yang sudah kalian pasang akan berjalan secara otomatis tapi kalau misalkan aplikasi expose masih meminta android kalian untuk di restart mendingan kalian putuskan saja fix berarti aplikasi expose yang kalian pasang itu matre jadi kalian harus ganti versi oke sepertinya sampai disini dulu videonya tentang modul magis paling langka sepanjang sejarah semoga saja video ini bermanfaat buat kalian bisa bikin android kalian makin buat lop oke kalau misalkan kalian suka dengan videonya jangan lupa kalian tekan like, subscribe dan share juga ke teman kalian kalau misalkan kalian tidak suka ya kalian cukir balik saja oke sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax